Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Cerai dari janda tajir melintir Nasar ternyata sudah temukan tambatan hatinya yang tak kalah kaya dari musga rupa Sosok ini bongkar tanggal pernikahannya Kehidupan Padangdut Nasar nampaknya memang tak pernah sapi dari perbincangan publik Apalagi setelah memutuskan bercerai dari Musdalipah Sosoknya semakin sering jadi perhatian publik Seperti diketahui, Nasar dan Musdalipah memutuskan bercerai pada tahun 2015 Keduanya juga sudah dikaruniai seorang putra tampan Lebih dulu move on Musdalipah nyatanya lebih dulu menemukan tambatan hati yang baru untuk menggantikan sosok penggantin Nasar Wanita dikenal sebagai pengusaha bersih tua tersebut dinikahi pria bernama Padel Islami pada 26 April 2019 Bak mengulangi kisahnya dengan sang mantan Suami baru Musdalipah nyatanya merupakan seorang berondong lantaran berusia 15 tahun lebih muda darinya Lain halnya dengan Musdalipah Pelantun seperti mati lampu ini justru tak kunjung punya gandengan baru Nasar sendiri diketahui sudah 5 tahun menduda setelah cerai dari Musdalipah Namun penantian panjang Nasar untuk kembali memiliki pasangan hidup tampaknya sebentar lagi akan berakhir Pasalnya sahabat pedanggut atau Nasar sudah melamar wanita untuk jadi istrinya Kebenaran kabar ini datang dari fashion style sekaligus sahabat Nasar Karen Delano Tak tanggung-tanggung, Karen Delano bahkan menyebut calon istri Nasar bukan orang sembarangan lantaran cantik dan kaya raya Alhasil, Karen Delano mengaku pusing tujuh keliling karena dirinya disuruh Nasar untuk memilihkan cincin berlian yang pantas Salah tingkah karena rahasianya dibocorkan habis-habisan Nasar sempat berusaha mengelak Tak menghitung hari, Nasar lantas sesumber waktu pernikahannya dengan sang wanita kaya raya Nasar mengaku pernikahannya bakal digelar selesai hari bahagia Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarawuni yang rencananya dihelat 21 Februari 2021 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pokberita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya